yang untuk tingkat sekolah, katanya beberapa klaster mulai muncul. Cuma ya itulah mungkin ya resiko ini. Vaksinasinya di Bandung bagaimana? Kalau Bandung sih sekarang cukup banyak ya Bu. Jadi mahasiswa jumlah yang sudah vaksinasi juga cukup tinggi sebetulnya. Jadi kalau dilihat kemarin juga kan ketika naik sangat tinggi gitu. Sepertinya sih memang tingkat keparahannya sekarang udah lebih rendah ya. Mudah-mudahan lah memang benar-benar tertangani gitu ya. Cuma memang kondisi ini plus minus ya. Emang pandemik ini banyak challenging, very-very challenging. Kelihatan sih mungkin ya Pak Diki ya saya juga dari WhatsApp group aja sih kelihatan aja waktu bulan Juli kemarin kan banyak banget kelihatannya info-info. Sekarang udah berkurang banget sih. Berarti udah jauh lebih baik ya dari tolak ukur itu aja udah kelihatan ya. Sayangnya saya kemarin pas ke Jakarta tuh bulan Juli ya seluruhnya PPKM. Waduh. Pas balik ke sini malah udah jadi lebih baik. Gak apa-apa tapi. Next year, next year. Amin, amin. Ya ke Singapura aja lah Fatwa. Iya ya. Vaksinated Travel Lane. Vaksinated Travel Lane. I'm thinking of going to MRS Spring ya. Yang E-MRS Spring next year di Strasbourg. Oke. Kan itu transitnya di Frankfurt tuh. Oh jadi kalau travel lane-nya ke Jerman, tapi terus abis itu keluar dari situ gak ada masalah Singapura. Kayaknya yang penting the last two weeks before I come back itu di Jerman. Oh. Jadi mungkin I have to plan it in such a way ya. Setelah conference harus ke Jerman dua minggu gitu. Ke HZB lah kalau gitu. Iya. We'll walk from home, walk from away ya. Ya nanti lihat lah. Semoga bisa liburan nih. Aduh aku udah disini udah 2 tahun ke Jakarta aja gak bisa. Iya ya stressful juga ya itu dia. Nyebrang ke Johor aja gak bisa, nyebrang ke Bintan aja gak bisa. Masak kurang liburan ya Bu. Kurang liburan, aduh stres. Memakan Mbak Tagor gak bisa ke Bandung. Oke, mungkin udah waktunya ya. Kita selamat datang semua teman-teman partisipan. Saya dari kluster I-4 Material Science and Engineering. Berterima kasih atas partisipasinya. Dan Alhamdulillah kesempatan kali ini. Bulan lalu kita gak ada ya. Karena bulan lalu ada forum cendekia kelas dunia ya. Acara I-4 yang semuanya. Mungkin teman-teman juga bergabung di acara tersebut. Tapi dari bulan ini kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan dalam sisa 3-4 bulan terakhir di tahun ini juga kita terus jalankan lecture series-nya. Nah di kesempatan kali ini saya Fatwa Firdaus Abdi ya. Dari Helmholtz Zentrum Berlin di Jerman. Kebetulan moderator yang diiklankan Pak Brian Yuliarto ada berhalangan hadir last minute ya. Mungkin nanti beliau akan bergabung tapi telat. Jadi untuk sementara waktu saya akan menggantikan memoderasi lecture series kali ini. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dua pembicara yang sangat spesial. Yang pertama Ibu Asosiat Profesor Lydia Wong dari NTU. Saya akan bacakan biografinya nanti. Sebelum itu akan memberikan materi yang pertama. Dan arah sumber yang kedua adalah Pak Diki Firmatsyah dari ITB di Bandung. Topiknya juga sudah diberitahukan di emailnya. Nanti juga akan saya ulang lagi pada saat introduksi. Jadi acaranya akan simple aja ya. Kita informal aja. Kita mulai langsung aja dengan materinya. Yang pertama adalah dari Ibu Lydia. Lalu yang kedua dari Pak Diki. Sekitar masing-masing sekitar 30-40 menit. Bebas digunakan. Setelah itu nanti kita rapel semua pertanyaan diskusinya setelah materi Pak Diki ya. Jadi pertanyaan untuk Ibu Lydia bisa terus ditulis aja. Kita tanya jawabnya melalui chat bisa ditulis pertanyaannya. Nanti setelah materi dari Pak Diki akan saya sampaikan pertanyaannya. Dan Ibu Lydia dan Pak Diki bisa menjawab. Kalau ada waktu juga nanti mungkin kalau semua pertanyaan yang dari chat sudah dijawab dan masih ada pertanyaan lagi kita bisa buka mikrofonnya dan tanya dengan langsung secara lebih interaktif. Oke. Oke sekarang kita mulai aja dengan materi dari Ibu Lydia ya. Mungkin bisa, apa sudah di, teman dari media 4 sudah dibikin. Oh ya Ibu Lydia sudah co-host ya. Jadi mungkin bisa share screen. Sebelum itu saya berikan short introduction mengenai Ibu Lydia. Ibu Lydia ini saya, senior saya dulu waktu dari undergrad ya. Ibu Lydia mendapatkan bachelor-nya with honors di Material Science and Engineering dari NTU, Nanyang Technological University di Singapura. Dan juga beliau mendapatkan PhD juga dari school yang sama, Material Science and Engineering dari NTU. Beliau mendapat beberapa award ya, seperti Young Persons Lecture Competition, juga ada saya tahu beberapa Teaching Excellence Awards, dan berbagai macam dari NTU. Setelah PhD, Ibu Lydia bekerja, sempat bekerja sebagai senior engineer di Chartered Semiconductor Manufacturing, sekarang namanya Global Foundries, di development gate oxide ya, di microelectronics. Beliau juga sempat menjadi visiting scientist di Stanford University, Amerika, bekerja di organic photovoltaic, bidang organic photovoltaic materials ya. Saat ini beliau adalah associate professor di School of Material Science and Engineering, Nanyang Technological University. Sekian kelihatannya introduksi dari saya. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Lydia. Kali ini akan membicarakan Emerging Semiconductors for Solar Harvesting by Solution Process. Silakan Lydia. Terima kasih, Fatwa. Terima kasih sekali kepada Fatwa dan juga pengurus I4 Cluster Materials yang sudah mengundang saya untuk memberikan lecture hari ini. It is really my pleasure to be able to share our knowledge and some of our group activities with everyone. Mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin saya harus bolak-balik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karena ada beberapa term scientific term yang mungkin saya sudah lupa bahasa Indonesia-nya apa ya, tapi saya akan usahakan sebaiknya. Oh, bohong amat. Iya. Mohon maaf untuk semuanya ya. Tadi saya lupa bilang, tolong di-mute ya semuanya. Mungkin teman dari Media I4 juga bisa membantu. Atau saya juga bantuin nanti. Silakan kembali lagi. Oke. Oke, sekarang mungkin saya mulai dengan perkenalan sedikit kalau seandainya ada yang belum familiar dengan NTU. NTU di Singapura berdiri tahun 1991. Saat ini total student population ada 34.000 dan 3.300-nya adalah PhD student. international students kalau undergraduate atau mahasiswa S1 ada sekitar 15 persen. Kalau master dan PhD lebih banyak ya, lebih dari 2 per 3. Full-time faculty and research staff itu sekitar 5.000 orang dan berasal dari 72 negara. alumininya sudah lebih dari 250.000 orang dan lebih dari 50 negara juga. walaupun NTU sudah masuk banyak ranking US dan Times dan lain sebagainya ya. Salah satu ranking yang kami paling banggakan sebenarnya adalah menjadi the world's top 15 most beautiful campus ya. Jadi saya seandainya rekan-rekan semua ada yang punya kesempatan ke Singapura, silakan mengunjungi NTU. banyak tempat-tempat yang bisa untuk Instagram. Sekarang kita akan pergi ke topik hari ini ya. Saya rasa kalian semua di sini, para hadirin sekalian tidak perlu lagi diyakinkan bahwa the threat of global warming is real. Kalau seandainya temperatur bumi naik menjadi 5 derajat Celcius pada tahun 2100, Jakarta, Singapura, dan Beijing bisa tenggelam ya, karena dengan adanya kebanyakan es yang meleleh. Oke, jadi salah satu cara untuk mengurangi global warming adalah dengan menggunakan renewable energy. Dan kenapa kita menggunakan solar energy? Karena jumlah solar energy yang dipancarkan setiap jam di muka bumi, itu kalau semuanya bisa kita jadikan tenaga listrik, dapat memenuhi annual worldwide energy demand. Atau seandainya kita bisa menutupi seluruh permukaan Pulau Sumatra dengan solar cell yang hanya dengan 12% efisiensi, seluruh kebutuhan energi di dunia akan bisa dipenuhi. Oke, di NTU sendiri kami sudah menginstall 5 megawatt solar panel yang merupakan instalasi solar panel terbesar di Singapura di single location. Ini adalah aerial view of NTU Campus, di mana kalian bisa lihat semuanya sudah tertutupi oleh solar panel. Oke, grup saya sendiri berusaha untuk melakukan riset di bidang solar cell beyond silicon. Artinya kami ingin mencari alternatif solar cell yang tidak hanya bisa dipasang di rooftop atau di solar farm, tetapi juga bisa dipasang di misalnya di jendela. Karena misalnya kalau kota yang padat seperti Singapura atau Jakarta, itu tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan energi hanya dengan instalasi solar panel di atas rooftop. Tapi mungkin kita harus punya solar panel di jendela. Jadi ini adalah salah satu contoh solar panel yang diinstall di bus stop di Melbourne. Ini beneran. Kalau kalian ke Melbourne, di Central of Melbourne, di cari bus stop ini, jendela-jendela ini semuanya mempunyai solar panel. Dan ini adalah diinstall oleh salah satu kolaborator kami, satu perusahaan namanya Clearview di Australia. Jadi mungkin ke depannya, kita akan berusaha untuk membuat semi-transparan solar cell yang bisa digunakan sebagai facade di gedung atau bisa juga light, flexible, and lightweight solar cell untuk digunakan di atas mobil, electric car. Atau bisa juga solar panel ini digunakan untuk di dalam rumah, di dalam greenhouse. Jadi, there are three generations of solar cells. Generasi yang pertama itu adalah silicon solar panel yang biasanya berat dan bulky. Kalau kalian mungkin punya kesempatan untuk melihat satu solar panel ini, beratnya kurang lebih 25 kg. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya seandainya kita harus membawa solar panel ini dari Pulau Jawa ke Papua atau ke Sulawesi. itu biaya transportasinya akan mahal sekali. Bahkan mungkin lebih mahal daripada harga solar panelnya sendiri. Jadi mungkin kalau di Indonesia untuk melakukan insolasi solar di pulau-pulau terpencil, mungkin harus dicari alternatif lain seperti solar panel yang lebih ringan. Nah, solar-cell yang lebih ringan ini yang bisa difabricate di atas stainless steel atau plastik itu disebut second generation of solar cell. Biasanya terdiri dari material seperti arm of silicon, capium cellulite, CIGS, CZS, dan lain sebagainya. Lalu the third generation of solar cell biasanya terdiri dari organik atau nanomaterial. yang lebih tipis lagi daripada second generation of solar cell. Cuma third generation of solar cell ini biasanya lebih unstable dibandingkan dengan second generation of solar cell di mana kalau silicon atau CIGS, CZS, itu biasanya warantinya itu bisa 20 tahun. Sedangkan kalau third generation of solar cell yang the best organik solar cell pun itu tahu saya itu hanya 5 sampai 10 tahun saja. So, there are a lot of things to solve in this area. Oke, grup saya sendiri sebenarnya dulu waktu kami baru mulai saya sempat riset di bidang by sensitized solar cell menggunakan TIO2, SMO2. Jadi, seandainya saya, saya rasa banyak rekan-rekan di Indonesia juga yang bergerak di riset di bidang ini. saya dengan senang hati akan seandainya ada pertanyaan ataupun ada interest untuk kolaborasi di bidang ini, silakan. Lalu setelah itu, grup kami juga sempat melakukan riset di bidang organik solar cell menggunakan polimer dan small molecule. Lalu akhir-akhir ini, in the last, I think, maybe 8 years, 8 tahun sampai 10 tahun yang lalu, kami mulai melakukan riset di bidang CIGS atau CZS dengan melakukan solution process. Jadi, kami meng-sintesis inknya sendiri, lalu setelah itu di-spray atau di-spin coat di atas substrate, lalu setelah itu, selanjutnya menggunakan juga solution process namanya chemical bath deposition untuk deposit the next layer of material. Nah, satu-satunya layer yang kami gunakan menggunakan vacuum base adalah transparent conducting oxide atau indium thin oxide karena kebetulan kalau menggunakan solution process kualitasnya tidak sebagus kalau menggunakan sparkler deposition. Lalu yang terakhir, kita deposisi silver atau gold sebagai the final metal complex. Jadi, proses fabrikasinya ini lumayan mudah sehingga bisa dilakukan dengan di dalam laboratorium yang tidak usah canggih-canggih istilahnya gitu ya. Oke. CZTS sendiri mungkin aja just a small introduction. CZTS is a very promising material for solar cells. Band gap-nya sama, match with the solar absorption spectrum. Absorption coefficient-nya juga tinggi di mana warnanya hitam ya, seperti itu kelihatan. sehingga dengan with a very thin layer of CZTS can absorb a lot of photons. Dan karena band gap-nya ini kurang lebih 1,7 EV, the theoretical solar cell efficiency is around 30%, tetapi practically hanya sekitar 12-13% saja yang sudah di-report. kenapa? Karena castorite atau CZTS ini terdiri dari 4 sampai 5 elemen ya, copper, zinc, tin, salvo, and selenium. Sehingga sangat sulit, kalau kalian lihat di face diagram ini, untuk mendapatkan pure face CZTS, single face CZTS itu sangat sulit ya, difficult to control the composition and faces. Nah, sehingga kalau apa bahayanya ya, kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa mendapatkan pure face CZTS, mungkin nanti ada secondary face seperti zinc sulfide, copper sulfide. Nah, copper sulfide ini sangat conducting, jadi biasanya soal-soalnya nanti akan short circuit ya. Nah, di samping itu, mungkin saya just to try to keep it short, CZTS itu terdiri dari copper, zinc, dan tin yang ionic size-nya sangat-sangat mirip. Sehingga di crystal structure CZTS, copper, zinc, and tin tend to occupy the same place. Artinya mereka dengan mudah bisa tukeran tempat di lattice space-nya. Dan ini menjadi sebuah defect yang sangat berbahaya. We call this anti-site defect. Dan anti-site defect ini menjadi sources of recombination. Jadi di solar cell itu, defects-defex ini akan menangkap free electron atau free holes, sehingga power conversion efficiency of solar cell menjadi berkurang. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mendesain sebuah material, CZTS material, castorite material yang defect-nya sedikit. And we have a defect-tolerant castorite. Nah, seperti yang tadi saya bilang, copper, zinc, dan tin ionic size-nya sangat mirip. Jadi kalau kita mau memecahkan masalah ini, kita bisa pecahkan dengan mengganti salah satu elemen dengan elemen lain yang ionic size-nya lebih besar dari copper. Misalnya, kita bisa mengganti copper dengan silver atau litium. Zinc, kita bisa ganti dengan cadmium, manganese, magnesium, barium. Spin bisa kita ganti dengan germanium. Dan kita juga bisa melakukan banyak doping dengan elemen-elemen lain. Kalau seandainya kalian tertarik, kalian bisa cek our publication, kami sudah investigate some of these compounds. Sekarang salah satu contoh, karena terlalu banyak defects, this is that yes, one of our investigation is trying to find out whether we can have two cation substitution kita melakukan untuk pacific different types of defects. Jadi di paper ini, kami menggunakan cadmium dan silver untuk didop ke dalam CZTS. Kami memilih ini karena cadmium itu biasanya improve JSC atau short circuit current, dan silver itu improve VOC atau open circuit current. Jadi kita systematically change the content of cadmium from 0 to 100, and silver from 0 to 10 percent. And then our investigation find out that we need to have around 5 percent of silver, jadi 5 percent silver, dan 30 percent cadmium untuk mendapatkan power conversion efficiency yang optimal. Oke, jadi ini contohnya, kalau kita punya CZTS saja, efisiencenya hanya 7 percent, 7 percent, kalau kita dope dengan 5 percent silver, efisiencenya naik menjadi 8 percent. Kalau tanpa silver, tapi dengan 40 percent cadmium, efisiencenya naik menjadi 9 percent. Kalau kita dope silver dan cadmium, efisiencenya naik menjadi more than 10 percent. Jadi ini tipikal IV curve di solar cell, di mana kita biasanya berusaha untuk mendapatkan JSC yang setinggi mungkin, short circuit current yang setinggi mungkin, dan mendapatkan open circuit current setinggi mungkin, dan we try to have as square as possible, this curve as square as possible. Oke, jadi ini more detail investigation, kenapa silver dan cadmium bisa improve the power conversion efficiency. In a nutshell, silver, dengan menambahkan silver, we observe a higher PL intensity, artinya silver reduces non-radiative recombination, sementara cadmium itu membantu increasing the PLDK time, meaning the minority carrier lifetime increases. Maksudnya apa? Kalau solar cell ini, semiconductor solar cell ini, kalau misalnya setelah di sinari cahaya matahari, itu free electron and holes akan terbentuk. Nah, untuk mendapatkan power conversion efficiency yang tinggi, elektron and holes ini harus bisa travel as much as possible. Dan, waktu travel, waktu elektron and hole ini transported as much as possible, the amount of time yang required untuk for this elektron and hole to travel must be as long as possible. Jadi, inilah yang kita sebut minority carrier lifetime. jadi lamanya, durasi dari elektron and hole ini untuk travel without recombination, this is what we call test carrier lifetime. Jadi, sebanyak mungkin itu lebih baik. Oke. Oke. Sekarang mungkin the next investigation is to fully substitute cadmium instead of partial substitution, we fully substitute zinc with cadmium. The reason for this is because cadmium is theoretically predicted to reduce the formation of deep defects. Dan juga cadmium ini lebih stabil di crystal structure set tenai. Sehingga structurally kemungkinan untuk membentuk copper zinc anti-cadmium anti-cadmium cadmium tin anti-cadmium itu lebih kecil dibandingkan dengan castorite structure. Jadi, kita synthesize copper cadmium tin sulfide dan kita test XRD dan kami mendapatkan crystal structure yang kami inginkan. Lalu, setelah itu ini dengan dibantu oleh our theoretical collaborators. Ini kami bekerjasama dengan tim Profesor Emily Carter dari Princeton di US. Dari investigasi calculation ini, kami berkesimpulan bahwa waktu cadmium replace zinc, the amount of energy needed to form defects are much higher. Jadi, untuk membuat defect, itu diperlukan energi yang lebih tinggi. Berarti, artinya lebih sulit untuk mendapatkan defect di copper cadmium tin sulfide. Sehingga copper cadmium tin sulfide materialnya harusnya lebih mendapat, bisa memberikan solar efficiency yang lebih tinggi dibandingkan dengan copper zinc tin sulfide. Jadi, kami juga membuat solar cell copper cadmium tin sulfide yang efisiencinya hampir 8%. Lalu, the EQE of this material, external quantum efficiency is also shown here. the PL intensity juga lebih tinggi dibandingkan dengan copper zinc tin sulfide dan carrier lifetime juga lebih tinggi dibandingkan dengan copper zinc tin sulfide. Jadi, berdasarkan investigasi ini, sepertinya cadmium bisa suppress the formation of deep electron traps. Kebetulan, sampai tahun lalu, copper cadmium tin sulfide menjadi salah satu material yang efisiencinya paling tinggi diantara copper castrate inspired absorber dan mungkin lebih banyak investigasi yang bisa dilakukan di bidang solar water spitting atau CO2 reduction. Sekarang saya mungkin ganti sedikit ke antimony sulfide. Antimony sulfide ini juga material yang menarik karena hanya terdiri dari dua elemen, tidak empat atau lima elemen seperti CZTS tadi. Material propertinya juga interesting, band gap-nya suitable untuk solar absorption, tetapi salah satu challenges dari antimony sulfide ini adalah antimony sulfide has anisotropic electronic property, artinya electrical transport di satu direction jauh lebih tinggi dibandingkan di direction yang lain. Misalnya conductivity di 001 ribbons itu much higher than the HK0 region. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan thin film SB2S3 yang perfectly oriented in 001 direction. Contohnya di tabel ini kebanyakan dari high efficiency solar cell is reported in HK0. jadi di investigasi ini kami berusaha melakukan solution process deposition di mana kita we try to grow SB2S3 using hydrothermal synthesis di sini kita menggunakan substrate yang terdiri dari FTO TiO2 and cadmium sulfide lalu di atasnya lalu kami celupkan ke dalam hydrothermal reaction bersama dengan antimony and sulfide salt adoked with cadmium and then we found out that when we have cadmium added into this reaction the orientation of the SP2S3 tend to form in the 001 direction contohnya di XRB ini waktu 0% cadmium semuanya kurang lebih orientation in HK0 and HK1 itu hampir sama tapi waktu 3% cadmium ditambahkan the intensity of the 211 peak is much higher than the rest jadi kita mendapatkan orientation in 211 direction dan kebetulan this amount of 3% cadmium is correlated with the amount of with the solar cell with the highest efficiency jadi ini dikarenakan setelah further investigation kami melakukan XRD untuk CDS lapisan layer di bawah antimony sulfide dan kami menemukan bahwa kalau CDS itu berorientasi 100 maka SB2S3 akan tumbuh di 002 sementara kalau misalnya CDS nya itu sorry CDS nya 002 maka SB2S3 nya akan grow horizontally jadi yang kita mau adalah vertical growth of SB2S3 di atas CDS 100 kalau misalnya tidak ada extra cadmium waktu sintesis the growth of SB2S3 will happen in random orientation both vertical and horizontal waktu kita tambahkan 1% cadmium ada additional cadmium sulfide yang tumbuh di atas 002 cadmium sulfide sehingga dia mencegah pertumbuhan dari SB2S3 di horizontal direction but encourage the growth in vertical direction dan kebetulan dengan 3% cadmium ini adalah jumlah yang sangat tepat untuk encourage the growth in majority in vertical orientation dan kita mendapatkan buktinya juga dengan menggunakan TEM jadi ini TEM yang dengan cadmium SB2S3 the orientation is vertical the grain orientation is vertical sementara kalau tidak ada cadmium orientation of the grain is random ini adalah contoh dari power conversion efficiency of the solar cell that we made as well as the EQE and the transient absorption spectroscopy jadi intinya semua optoelectronic characterization dari SB2S3 yang didop dengan cadmium itu lebih baik dibandingkan dengan yang tidak didop dengan cadmium mungkin diantara kalian ada juga yang sekarang sedang riset proskite sebagai solar cell proskite ini sangat material yang sangat hot karena dalam waktu yang sangat singkat dalam waktu kurang lebih 5 tahun itu efisiensinya sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia menyanyi silikon dan proskite ini cuma salah satu kejelekan dari proskite ini adalah it is known to be unstable in air jadi kalau mau buat proskite itu harus di dalam glove box jadi kalau tidak di dalam glove box dengan tingkat humidity di Singapura atau di Indonesia I can tell you just forget it don't even try langsung mati solar-solarnya gak bakal nyala karena proskite ini akan langsung berubah fasenya dari yang light active jadi light inactive yang langsung degrade very quickly I will show you later jadi salah satu research question untuk orang-orang yang bergerak di bidang proskite adalah bagaimana caranya supaya kita bisa improve the stability of proskite nah ini adalah struktur solar cell proskite kita mulai dari FTO lalu setelah itu ini adalah whole transporting layer lalu proskite material sebagai absorber lalu ini adalah electron transporting layer atau N-type BCBM this is the N-type BCP is the electron transporting layer lalu yang terakhir di atas adalah metal electrode nah dalam in this investigation kita menggunakan copper sulfide sebagai whole transporting layer karena sulfide itu bisa bond with blood of PB di peroskite jadi bonding ini lumayan stabil sehingga bisa mencegah phase degradation to the PBI3 phase yang biasanya menyebabkan peroskite solar cell ini efisiensinya turun jadi setelah kita menggunakan copper sulfide ini efeknya one of the good effect is to improve crystallinity of the prostrate solar cell tapi yang lebih menarik ini di bidang stabilitas jadi setelah ini adalah gambar solar cell setelah just right after deposition lalu ini setelah 48 jam 75% room humidity jadi ini and then 20 degrees jadi ini dibiarkan saja di luar bisa terlihat kalau yang tidak menggunakan copper sulfide langsung berubah warna degradation is observed sementara kalau yang menggunakan copper sulfide material the proskite is much more stable lalu kalau kita ukur power conversion efisiencenya juga yang menggunakan copper sulfide ini bisa lebih stabil dibandingkan dengan yang tidak menggunakan copper sulfide dan ini disebabkan seperti yang tadi saya bilang setelah 7 hari kalau kita lihat XRD-nya di devices yang menggunakan nickel oxide ini terbentuk satu fase yang berbahaya namanya FAPBI3 jadi fase ini tidak menyerap sinar surya sementara kalau kita menggunakan copper sulfide fase delta FAPBI3 ini yang di paling ujung ini tidak terbentuk sehingga inilah yang menjadi penyebab kenapa copper sulfide digunakan untuk improve the stability of cross-wide solar cell tadi seperti saya bilang juga untuk kedepannya kita akan berusaha untuk membuat solar cell yang bisa digunakan di jendela jadi contohnya ini kami menggunakan semi-transparent CZPS solar cell kami juga menggunakan CIGS and proskite solar cell in a tandem configuration dan baru-baru ini kita menggunakan proskite sebagai semi-transparent solar cell juga dan kami dalam proyek ini kami berusaha untuk membuat solar cell yang agak besar kurang lebih 20 cm square dan kalau kita lihat ini ini perbandingan antara efisiensi solar cell kami dengan reported efisiensi di literature dengan kalau yang areanya besar itu kami lumayan tinggi efisiensinya sementara kalau yang di literature biasanya mereka hanya report small area efisiensi mungkin saya tidak lama-lama saja saya hanya another part of my research work is to try to do solar to fuel conversion jadi kami berusaha melakukan yang namanya artificial photosynthesis dalam artian kami berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh tanaman yaitu merubah karbon dioksid dan air menjadi hidrokarbon atau karbohidrat dan oksigen jadi material-material yang digunakan sama kami juga menggunakan semikonduktor karena kebanyakan semikonduktor yang digunakan di solar cell itu bisa digunakan di water splitting hanya ada satu requirement lagi bahwa materialnya harus punya aquaist stability harus stabil di dalam air jadi dalam water splitting di photo electrochemical cell biasanya kita menggunakan konfigurasi seperti ini kita punya foto anode foto katode dan di foto anode ini biasanya air akan dioksidasi menjadi oksigen dan di foto katode air akan direduksi menjadi hidrogen hidrogen jadi di foto anode biasanya yang dipakai adalah metal okside iron okside dan lain sebagainya lalu di foto katode itu biasanya yang digunakan adalah material-material yang biasa digunakan di solar cell contohnya CZPS CIGS silicon dan lain sebagainya nah grup saya sudah melakukan banyak investigasi di bidang hematite hematite ini interesting iron okside Fe203 is abundant with low band gap and potentially high photocurrent seandainya ada yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut silahkan refer to these papers lalu CZPS yang tadi sudah saya pakai di solar cell juga bisa digunakan di solar water splitting karena kebetulan mempunyai properti-properti yang cocok untuk dijadikan sebagai foto katode lalu ini investigasi kami bersama di University of Tokyo kami menggunakan CZPS sebagai foto katode dan mendapatkan foto current yang lebih tinggi dengan menggunakan cadmium doc CZPS foto current lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan CZPS saja dan yang baru-baru ini kami lakukan adalah dengan substitute silver kami bisa reduce the onset potential of CZPS ini salah satu contoh bagaimana kita menggabungkan solar cell dengan solar water splitting jadi di sebelah kiri ini adalah hematite atau Fe2O3 photo anode dan di sebelah kanan ini adalah solar cell prostrate solar cell jadi solar cell ini digunakan untuk supply voltage required for hematite to generate solar water to generate in this investigation kami melakukan this tandem configuration lalu solar to hydrogen efficiency is around 3.4% dan ini juga mungkin bisa kita tingkatkan lagi dengan menggunakan semi-transparent prostrate solar cell sehingga mungkin sinarnya bisa disinari dari dua arah sehingga kalau jumlah fotonya lebih tinggi lalu jumlah fotokardonnya juga akan lebih tinggi oke most recently ini juga dengan kolaborasi dengan fatwa ya kami melakukan accelerated discovery of materials using high throughput synthesis and characterization jadi kami berusaha mendapat menemukan doping yang sesuai untuk ion benedet dengan melakukan inject printing jadi ini contoh sampelnya kita melakukan inject printing printer yang mungkin kalian ada printer tua di rumah bisa dipakai diganti menjadi chemical ini lalu komposisinya di sampel ini bisa di bisa di ubah lalu mendapat lalu dengan cepat kita bisa access the electrochemical properties of this material also jadi ini mempercepat penemuan material sains yang baru jadi in conclusion saya sudah share tentang our group activity dimana most of our activities relies on printable semiconductors jadi material yang bisa disintesis dengan secara solution proses lalu kita berusaha untuk menemukan material baru dengan optoelectronic properties yang baik dengan melakukan nanostructuring juga dengan melakukan accelerated materials discovery juga yang tujuannya untuk mendapatkan solar cell atau solar to fuel devices yang lebih efisien oke jadi ini adalah tim saya saya mau move on tapi ini ada beberapa orang Indonesia juga contohnya ini stener lalu satu lagi ahim ibrahim ini alumni ITB dulunya sekarang sedang melakukan PhD di grup saya lalu kami juga punya banyak kolaborator dari seluruh dunia jadi riset yang saya lakukan itu tidak hanya dilakukan sendiri tapi juga dilakukan bersama banyak kolaborator dari seluruh dunia dan ini adalah funding agency oke mungkin kalau saya bisa spend about five minutes bagi yang kemungkinan ada yang tertarik untuk melakukan riset atau berkarya di Singapura atau mau belajar di Singapura there are law of opportunities for you dari post graduate students atau S2 S3 ada banyak riset scholarship early career scientist itu ada juga postdoc fellowship nanti akan saya share lebih banyak lalu bagi yang mid career ada juga position sebagai new faculty yang assistant prof nrf fellows dan nus presidential young professorship dan lain sebagainya all the links website ada di sini silakan ambil screenshot and look for the information yourself ini khususnya untuk yang professorship nah bagi yang tertarik untuk melakukan master of science di material science and engineering kami punya program baru di mana program ini bisa dilakukan 100% online atau bisa mendapatkan master of science dari NPU kalau melakukan this can be done full time one to three years or can be done part time two to four years ada dua model satu adalah coursework only jadi 100% hanya coursework ada juga yang bisa coursework and dissertation coursework and dissertation artinya melakukan riset di NPU jadi tahun pertama itu online jadi kalian bisa hemat biaya hidup bisa dari Indonesia aja lalu tahun kedua datang ke Singapura untuk melakukan riset nah seandainya risetnya bagus dan bisa mendapatkan riset artikel publication ada kemungkinan untuk mendapatkan PhD scholarship jadi untuk lebih lanjutnya silakan visit this website oke lalu NPU juga punya banyak scholarship most of the scholarship comes with full tuition fee semua dibayarin dengan monthly living expenses of more than 2,500 a month jadi ini adalah list of the scholarship untuk lebih lanjutnya silakan hubungi silakan kunjungi website ini lalu bagi khusus untuk mahasiswa Indonesia NPU juga masuk di list LPDP program reguler jadi silakan setiap tahun cari tahu kapan deadline terakhir LPDP lalu seandainya memang tertarik untuk masuk NPU silakan dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ada GRI yang paling penting itu GRI TOEFL atau IELTS kalau misalnya kalian tertarik untuk join MSI kalian bisa juga email saya even though your research area is not the same seandainya research area yang gak samapun saya mungkin bisa rekomen professor-profesor lain yang researchnya mirip ini ada scholarship lain juga ASTAR scholarship ini biasanya kolaborasi antara NPU dan US dengan ASTAR jadi harus punya dua supervisor satu dari ASTAR satu dari NTU atau NUS nah the benefit of the benefit of SINGA scholarship ini tidak perlu GRI tapi setahu saya ini lebih diperuntukkan bagi mahasiswa Indonesia yang masternya tidak di Indonesia jadi kalau kamu S1 di Indonesia S2 bukan di Indonesia lalu kembali lagi ke Singapura untuk mendapatkan PhD scholarship kamu bisa apply kode SINGA scholarship oke ini untuk yang fellowship bagi yang postdoc ini baru-baru saja dibuka ini adalah program 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 SG Academis ASEAN Program ini adalah bagi yang sudah mendapat PhD yaitu doctorate kalian bisa apply ke any Singapore University NUS NTU SMU SUTD atau Risk Institute ASTA NRF dan lain sebagainya untuk melakukan riset di bidang apapun monthly stipend 4.000 sampai 6.500 dolar per bulan lalu ada juga additional stipend dan lain sebagainya eligibility nya apa must be citizen of ASEAN country jadi all Indonesians eligible harus punya PhD degree dari reputable institution gak usah dari Indonesia juga gak apa-apa seandainya PhD degree dari Jepang dari Jerman Eropa Amerika pun boleh apply harus di bawah 40 tahun dan harus fluent in written and oral English application date line is 30 November 2021 jadi seandainya kalian memang tertarik kalian harus punya profesor yang mau jadi supervisor di NUS atau di NTU kalau seandainya di NTU dan kalian I will be very happy to host you just let me know jadi email aja nanti mungkin I can help dan untuk detail yang lebih lanjut silahkan kunjungi website ini lalu yang terakhir ini juga untuk material science material MRS visiting researcher ini juga ini shorter period of visit is around 3 months 3 to 6 months jadi mungkin ini setelah pandemi berakhir bisa di consider ini boleh di NTU atau di NUS contact personnya kalau di NTU kebetulan saya kalau di NUS itu profesor Junding oke jadi itu saja kayaknya dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti atau lewat chat atau bisa juga email saya terima kasih terima kasih banyak Lydia atas paparannya baik dari yang tadi materi risetnya yang menarik dan juga peluang visiting mengerjakan master PhD atau postdoc ataupun visiting researcher yang saya rasa sangat bermanfaat buat teman-teman oke kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan di kolom chat nanti kita akan bahas setelah materi yang kedua dan selain itu kalau saya lihat tadi oh udah gak ada lagi ya tadi saya lihat Pak Briyan sudah datang tapi barusan kok hilang lagi ya oke kita lanjut aja dulu deh kalau gitu tadi saya pikir oh saya bisa pass over ke Pak Briyan ternyata apa masih ada gak ya Pak Briyan mungkin keputus sekali oke biar biar saya lanjutin aja kita lanjut ke pemateri kedua kita kedatangan narasumber yang berikutnya yaitu Dr. Diki Firman Syah Dr. Diki Firman Syah ini mendapatkan gelar sarjana dan master dari kimia organik di fakultas MIPA ITB lalu setelah mendapatkan sarjana dan master tersebut beliau lanjut ke Departemen Kimia Organik di Warsaw University of Technology di Poland melakukan PhD dengan Profesor Dr. Daniel Griko sebagai bagian dari Mercury Initial Training Network ini program dari European Commission program spesifiknya di dalam Initial Training Network itu adalah Top Bio atau Two Photon Absorbers for Biomedical Applications disertasinya berjudul Pi Expanded Imidazopyridins as Emission Tunable to Photon Absorbing Functional Dice setelah PhD di tahun 2015 beliau lanjut menjadi Postdoctoral Fellow di Kangwon National University di Korea dengan Profesor Chang He Lee dengan topik meneliti Expanded Porfirin Porfirin Lalu sejak 2019 beliau menjadi dosen tetap di Kimia Organik Fakultas MIPA ITB Penelitiannya berfokus di transformasi senyawa bahan alam dan pengembangan aplikasi zat warna atau dye berbasis di dye peromethane oke sekian saja introduksi dari saya mungkin Pak Diki bisa melanjutkan dan topiknya kali ini adalah saya cari contekannya dulu atau bisa langsung share screen Pak Diki topiknya adalah peripherally substituted rosarin as potential secondary battery wow menarik silahkan Pak Diki ya ini biasa permasalahan ini mustahil switch switch dulu ya sudah sip silahkan baiklah oke baiklah saya mulai saja Assalamualaikum Walaikumsalam Selamat sore Selamat sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Papua sebenarnya Pak Brian yang ajak saya untuk memberikan lecture ini dan juga panitia dari I4 sebutnya iPhone oke jadi oke jadi lecture kali ini yang akan saya berikan itu berjudul peripheralisasi fitrosarin next potential secondary baterai jadi sebenarnya ini adalah penelitian yang saya lakukan ketika saya melakukan post-op class tadi di Gangwon National University bersama dengan Profesor Changmi nah sebetulnya pekerjaan ini kalau misalnya di Indonesia kita sebutnya mungkin ke arah yang fundamental jadi jadi untuk aplikasinya itu di publikasinya itu mungkin kalau dari Profesor Lydia itu sudah mulai ke arah aplikasi ya jadi kalau disini sebetulnya kami masih menuruti tentang sifat-sifat dari rosarin tersebut namun secara general atau secara panel goal kami memang ingin menjadikan rosarin ini sebagai sekendaribat alasannya kenapa nanti kita akan lihat di slide selanjutnya tadi saya tidak menunjukkan saya tidak menyiapkan slide mengenai Gangwon tapi bagi misalnya mahasiswa Indonesia yang terletak ke Gangwon Gangwon itu masih sedikit komunitas Indonesia dibandingkan komunitas Indonesia di Korea daerah Korea lain namun Gangwon ini daerahnya sangat cantik jadi ke Gangwon itu dari Seoul kita melewati ini melewati tempat wisata yang sangat terkenal yang namanya Pulau Nami jadi kalau tidak salah dipakai apa ya untuk drama tertentu saya juga sudah lupa itu apa drama jarang nonton juga dan Gangwon sendiri itu terkenal sebagai daerah dengan trek bersepeda jadi trek bersepedanya itu nanti akan melewati gunung-gunung kemudian danau jadi sangat cantik misalnya daerahnya nah kita lanjutkan saja kepada materinya nah ini Rosarin ini ini Rosarin di sebelah kiri ini nah sebenarnya yang akan kita bahas lebih lanjut disini adalah tentang Naptor Rosarin Naptor Rosarin ini adalah versi Rosarin dimana dia memiliki ikatan pada posisi beta jadi posisi betanya diikat sehingga sekarang kita memiliki suatu senyawa hexapirin yang hampir pelanar nah nah senyawa Naptor Rosarin ini kalau kita lihat dari teori Huckle jadi ini merupakan N nya itu 6 jadi dia senyawa yang anti-aromatik nah kemudian apa yang menarik dari senyawa Rosarin ini dia dapat mengalami reaksi oksidasi jika kita mendapatkan suatu asam jadi kalau kita mendapatkan asam seperti TFE atau NSA itu biasanya hanya kita akan mendapatkan reaksi protonasi saja jadi protonasi NHNH disini jadi protonasi seperti itu semacam itu namun kalau kita gunakan asam yang sedikit memiliki sifat oksidator nah ini nanti kita akan bahas sedikit hal yang menarik disitu jadi masih ada pertanyaan sebetulnya mengenai reduksi dari Naktor Rosarin ini jadi dia akan tereduksi jadi versi 25 pi elektron 25 pi elektron sebagai senyawa non-aromatik radikal disini nah kemudian kita jika kita gunakan oksidan yang asam dengan tingkat oksidan yang lebih kuat atau apa namanya reduktor gitu ya kita akan mendapatkan senyawa Naktor Rosarin ini sebagai senyawa aromatik dengan okor elektron itu adalah 26 pi elektron nah kemudian untuk sintesisnya sendiri Naktor Rosarin ini hampir mirip dengan sintesis senyawa pirol itu kita hanya tinggal siklisasi saja kalau disini pi pirol dengan aldehyg yang sesuai nah berikut ini merupakan tahapan reaksi dari Naktor Rosarin nah pada tahapannya jadi Naktor Rosarin ini dibuat dari precursor Naktor Bipirol kita sebutnya disini Naktor Bipirol nah Naktor Bipirol nya sendiri ini diperoleh dari reaksi visor indom ini mohon maaf jadi kalau misalnya tadi lebih banyak gambar ini lebih banyak lecture organiknya nah disini apa namanya kita sangat terbatas jadi sangat apa ketersediaan misalnya ini berasal dari di hidroksi di hidroksi naktalin dan itu sangat terbatas di hidroksi naktalin yang bisa kita modifikasi nah pun demikian disini sebetulnya ini ada yang unik juga jadi kalau misalnya saya di kimia dasar ngajar ke mahasiswa gitu ya di kimia ini ya memang sama saja sebetulnya terkadang ada yang lucu mahasiswa bertanya gitu ya ketika saya membuat reaksi kimia setengah reaksi gitu ya disininya A kemudian disininya B kemudian ada mahasiswa yang tanya kenapa hasilnya jadi B plus A gitu ya nah ini saya jawab ini sifat matematisnya ya beda lagi kalau kita kan variabelnya berbeda kan jadi bulat-balik sama saja nah kemudian kalau disini memang yang apa seringkali orang organik yang lupakan stoichiometri itu kita tidak tulis gitu jadi kita tidak tulis lagi disini bahwa sebetulnya kita membutuhkan 3 naptobiter jadi di paper ini Sessler itu kolaborator dari profesor saya di Kang Won ini di Nature bahkan dia di publikasinya dia menyatakan sintesis naptorosarin ini sekitar 8% padahal ketika saya ulang itu hasilnya bisa sampai 30% jadi ketika saya lihat dia salah harusnya dia paham bahwa ini sebetulnya butuh 3 jadi tidak mungkin misalnya disini berapa koefisinya tidak kita pakai untuk menghitung rendamannya jadi kemudian ini kalau misalnya nanti melihat lebih jauh ini pembahasan pada lecture ini ada di paper ini tetap papernya jangan kaget karena tadi yang saya bilang ini ceritanya lebih fundamental tapi pun demikian tadi sudah sama Bu Widia juga ceritakannya karena kalau kita misalnya di organik yang kita lakukan kalau misalnya di TSSC itu next generation di bidang baterai pun sebetulnya sama jadi baterai organik itu adalah baterai yang next generation jadi harapannya suatu saat bisa menggantikan karena tingkat toksisitas yang lebih rendah dan sebetulnya nah ini gambarannya seperti ini jadi panjang jalannya jadi dari 2 gram di sini nanti akhirnya itu ini saya pakai 300 miligram saja mungkin 170 miligram saring bisa saya jadi walaupun tahapannya panjang jadi overall yield masih cukup besar nah kemudian di sini tentang reduksi dari rosarin tadi di awal sudah saya tunjukkan jadi rosarin ini merupakan suatu senyawa dengan 24 elektron pi dalam keadaan dengan kondisi asam dia dapat tereduksi nah dia dapat tereduksi menjadi di sini itu adalah yang non-aromatik kemudian ini menjadi suatu senyawa aromatik nah tentu saja dari senyawa yang anti-aromatik dan non-aromatik sifatnya sangat jauh berbeda nah sifat dari adanya penambahan proton yang dapat menyebabkan reduksi itu dikenal juga sebagai fenomena proton coupled electron transfer nah mungkin beberapa tidak begitu familiar dengan apa istilah ini nah proton coupled electron transfer ini sebetulnya adalah proses yang banyak terjadi secara biologis misalnya tadi diceritakan bahwa artificial fotosintesis dari karbon dioksida kita ingin ubah menjadi situs senyawa gula nah segala sesuatu yang melibatkan hidrogen pada proses reduksi oksidasinya itu juga termasuk pada proses proton coupled electron transfer seperti tadi fotosintesis tadi atau kita respirasi atau kalau misalnya kita lihat dalam tubuh itu kita ada sistem ATP dan ADP ATP dan ADP ini tentu saja ini adalah sistem yang kalau kita katakan seperti baterai penyimpanan energi penyimpanan baterai itu berarti sepatnya baterai biologis juga baterai dalam sistem biologis nah kemudian dikarenakan kita ingin lebih banyak meneliti tentang rosarin dari sini saya sebut rosarin saja jadi rosarin itu merujuk pada nopo rosarin rosarin dengan planar nah maka saya melakukan sintesis building block dengan cara yang lain nah kalau misalnya di sini memang mungkin terlihat mudah jadi memang tahapannya cukup banyak juga di sini ada berapa tahap ya 1 2 3 4 5 ada 5 tahap reaksi di sini namun pada kenyataannya kita kami dulu di sana sudah mencoba banyak starting material kami juga mencoba misalnya di sini oxidative coupling mencoba replikasi oxidative coupling untuk senyua pyrol nah itu ternyata napto bipirol ini dan memang ada juga penelitiannya bahwa napto bipirol ini merupakan suatu senyawa yang sangat mudah mengalami polimerisasi jadi dia mirip saja dengan pyrol bahkan mungkin sifatnya itu lebih reaktif mungkin jadi ini dikarenakan saja sebenarnya karena ini yang terkait pada riset ini sebetulnya di belakang masih ada beberapa napto bipirol yang sudah saya sintesis nah walaupun demikian akhirnya ini saya mendapatkan rendemen sampai dengan 56% cukup tinggi rendemennya dulu sempat saya sering gagal pada yang memang paling sulit ini disini disini oxidative coupling karena saya menemukan contohnya oxidative coupling yang ini pada oxidative coupling ini perbedaan kemurnian sedikit saja berbeda 99% dan 98% untuk skandium triplugnya itu produknya itu beda 98% itu sangat tidak bereaksi saya pernah sintesis banyak kemudian gagal dan itu kalau misalnya di organik sintesis mungkin pernah merasakan juga kita lanjut jadi disini saya akhirnya berhasil melakukan sintesis senyawa rosarin atau rosarin tadi dan yieldnya memang cukup tinggi nah ini di sekitar 24% atau 15% untuk senyawa dengan bugus benzaldehid yang dipakai itu adalah 26 diklorobenzine nah ini awalnya kita ingin membuat senyawa itu lebih apa meminimalisir agregasi yang terjadi nanti hasilnya akan kita lihat nah ini struktur secara lebih detailnya seperti ini jadi disini saya menambahkan gugus penarik elektron disini diklorobenzine ini gugus diklorobenzine ini sebetulnya lebih untuk mengurangi agregasi saja nah kalau kita lihat dari spektrum proton NMR dari rosarin yang telah disintesis dibandingkan nah ini ternyata rosarin 2 rosarin 2 ini tadi yang memiliki gugus F diatasnya ini sangat sensitif terhadap asam bahkan selain sensitif asam dia juga memiliki kelarutan yang rendah kelarutan yang rendah pada kelarutan organik pada umumnya nah hal lainnya yang membuat dia sulit diidentifikasi di awal kami bekerja itu karena dia sangat mudah teroksidasi tereduksi sangat mudah tereduksi jadi pelarut yang memiliki saya coba ini nah ini pelarut misalnya yang memiliki kadar asam ataupun sedikit misalnya klorofong seperti itu dan banyak pelarut lain itu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa ini jadi kita harus pakai reduktif THF dan ini harganya lumayan mahal tapi apa boleh buat karena senyawa ini hanya bisa kita identifikasi dengan THF reduktif nah kalau misalnya dilihat disini ini sifatnya sebetulnya bagi orang yang terbiasa dengan senyawa organik ini cukup bisa kita prediksi dimana disini proton dari pirolit protonnya itu sekarang lebih deshielding dan dikarenakan kita sekarang memiliki senyawa dengan gugus penarik elektron nah kemudian dalam suhu rendah yang sangat rendah kita bisa men-trap untuk melihat dimana posisi NH jadi free rosaline di centernya itu ada di posisi mana kita bisa lihat disini juga dapat kita lihat kalau misalnya disini ternyata senyawa kita ini lebih justru lebih shielding lebih ke arah yang angkanya lebih kecil adanya pergeseran shielding ini nanti kita bisa melakukan korelasi dia terhadap sifat aromantisitas nanti ada berguna dengan aromantisitas senyawa yang disintesis nah kemudian seperti halnya tadi dengan menggunakan asam rosarin ini terlihat tidak ada ini ini karena saya sebagai co-host jadi ada muncul notifikasi nah disini kita juga bisa melakukan pengukuran terkait senyawa aromatik dari rosarin tersebut setelah kita reduksi untuk mereduksinya kita menggunakan kobaltocen kobaltocen dalam suasana asam nah disini tentu saja kalau misalnya ada yang berkanya bagaimana dengan si senyawa yang 25 pi elektron kalau 25 pi elektron kita memiliki spesi radikal spesi radikal itu kita tidak bisa baca di NMR nah karena itu tadi itulah alasannya kenapa asam karena asam sedikit saja itu akan mengacaukan analisis melalui kita nah disini kita juga melihat ternyata jadi setelah direduksi rosarin satu yang tidak tersebut kemudian rosarin dengan hukus penarik elektron ini kalau kita hitung ini jauh lebih banyak kembali kepada keadaan anti-aromatik itu pada rosarin tidak tersebut jadi dengan kata lain dengan adanya hukus penarik elektron ini kita meningkatkan kestabilan dia dalam bentuk dia yang tereduksi nah kemudian kalau ini kita cukup kami cukup beruntung jadi kami bisa mengkristalkan sebuah senyawa tiga dengan buku sedih pada posisi meso nah senyawa ini kalau misalnya kita bandingkan dengan rosarin yang tidak tersubstitusi ini memang ada sedikit ini kita memiliki struktur yang jauh lebih planar dengan aril pada mesonya itu hampir mendekati 85 derajat sudutnya dibandingkan dengan rosarin di sini ini mungkin sekitar 63 derajat jadi kita memiliki di sini lebih hampir perpendicula untuk kubu-kubu sepasang nah kemudian hal lain yang kita temukan pada pasar rumpiga itu adalah adanya tumpang tinggi atau pie-pie stacking ini face to center pada salah satu posisi maktobai pirol kalau kita meneliti lebih lanjut adanya pie-pie stacking ini ini adalah suatu fenomena dimana aromatisitas ini akan bertambah makanya tadi kita melihat misalnya ketika di NH misalnya geseran NH rosarin 3 dibandingkan dengan rosarin 1 rosarin 3 ini jauh lebih unshielding jadi lebih agak mulai ke arah aromatik dan kalau misalnya kita lihat tadi di bagian aromatik ini jauh juga lebih negatif dibandingkan rosarin yang dasar nah ini merupakan secara UV kita lakukan perbandingan senyawa rosarin dengan asam yang tidak mengoksidasi disini kita pakai HCl untuk reduksi satu elektron dan HI untuk reduksi satu dua elektron ini mungkin kita bisa mempertanyakan sebetulnya bagaimana rosarin itu dapat mengoksidasi Cl minus menjadi Cl2 sampai saat ini merupakan misteri masih kita coba pecahkan karena kalau misalnya kita lihat hanya dari data potensial reduksi dari Cl minus ini angkanya itu tidak bisa terjadi HCl itu mereduksi rosarin namun pada kenyataan ini memang hal yang terjadi pergeserannya hampir sedikit saja disini terjadi pergeseran protokol jika kalau kita memiliki senyawa dengan tambahan penarik elektron kemudian disini yang menariknya adalah ketika kita kalau tadi time study state kalau disini kalau kita melakukan uji kinetik sederhana ternyata kalau disini mungkin kita lihat laju atau laju perubahan reduksi dari rosarin 3 ini itu jauh lebih lama dibandingkan rosarin 1 dan rosarin 2 ini waktunya hampir 20 menit disini sama saja dengan reduksi dua elektron disini sangat lama sehingga pada akhirnya kita kami menemukan disini bahwa kami dapat melakukan trap senyawa 25 elektron jadi senyawa radikal dari rosarin dapat kami trap dan itu hasilnya kami publikasikan di peter tadi ini berikut merupakan data siklik fotonetri ditambahkan dari gas nyawa rosarin yang ditampilkan jadi kalau misalnya kita lihat dan dibandingkan dengan rosarin awal disini kita mendapatkan bahwa rosarin kedua dengan nominan titus penarik di 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 dipik reduksi sehingga ini pun menjadi salah satu mungkin alasan kenapa rosarin tersebut sedikit lebih mudah melalui reduksi sedangkan pada rosarin dengan kubus di kloro ini bergeser ke arah lebih negatif jadi menjadi lebih sulit seperti itu melalui reduksi kita pun melakukan komparasi pada keadaan asam jadi apasitir kota amogram yang keadaan asam disini pun sama untuk senyawa dua dia lebih mudah reduksi juga dan ini kalau disini hampir sedikit sulit untuk reduksi pertama berikut data secara keseluruhan dari apa nama secret voltametri yang ditampilkan nah ini data secret voltametri ini sebetulnya kami bekerja dengan profesor dari KAIS jadi ini kerjasama dengan KAIS yang memang pada awalnya kami ingin menguji rosarin pada baterai sebagai baterai organik mereka juga sudah melakukan beberapa tes contohnya disini resikrit voltametri misalnya ada kestabilan disini ini saya gak tahu apakah terhalang atau tidak dengan zoom ini disini enggak 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 terhalang kok oh tidak oh di saya doang terhalang takutnya agak terhalang jadi kalau misalnya disini bisa dilihat jadi dia cukup stabil saya bisa malah terhalang berapa 30 scan atau 25 scan setelah berapa scan dia masih cukup stabil senyawa rosarin namun permasalahan utama dari sintesis organik untuk aplikasi terkadang kita ingin membuat suatu senyawa yang stabil kemudian larut dari air salah satu caranya biasanya kita membuat sistem donor-akseptor tapi semakin besar senyawa yang kita buat terkadang kita memang membuat senyawa yang stabil kalau istilah profesor saya dulu itu kita akan membuat brick jadi batu bata tapi ketika dia itu sangat stabil seperti batu bata kita gak bisa apa-apa karena kelarutannya jadi jauh berkurang permasalahan utama pada rosarin ini masih di situ jadi kelarutannya itu sangat rendah nah ini ada penggugian yang digunakan di glim yang juga dipakai untuk pengetesan baterai nah ini sikrik otameter ini sudah mulai berubah jadi kemungkinan memang dari segi kelarutan atau misalnya kestabilan dari sini nah inilah yang masih menjadi tantangan bagi kami untuk menjadikan senyawa rosarin atau senyawa expanded polpirin ini menjadi suatu baterai jadi sampai saat ini untuk organik baterain ini masih masih belum lanjut lagi nah kemudian hal yang menarik lainnya disini dengan rosarin kami pun berhasil melakukan sintesis senyawa rosarin dengan bukus triplorometil ini bukus yang cukup besar juga mungkin mesin kita lebih besar dibandingkan dengan apa tadi yang diklorobenzin nah disini kami bekerja dengan Profesor Dong Ho Kim Profesor Dong Ho Kim ini dari Yonsei dia ini salah satu leader di bidang 3D aromaticity jadi ketika kami menunjukkan bahwa kami memiliki suatu senyawa anti-aromatik yang sangat besar dan dia itu memiliki interaksi pai-pai staking non-covalent nah dia sangat senang jadi dia pun melakukan penelitian mengenai pengaruhnya pengaruh 3D aromatis dari senyawa anti-aromatik tersebut dikarenakan terjadinya pai-pai staking nah mungkin ya itu presentasi yang saya sampaikan jadi dari penelitian tersebut memperoleh hasil napto pipirol dengan jalur yang baru dengan yield yang besar secara overall kemudian kita juga melakukan revisi sebetulnya revisi dari yield dari rosaline namun setelah beberapa kali seringnya bekerja untuk keperluan tadi ya baterai akhirnya saya pun berhasil sebetulnya membuat yield rosaline jadi sedikit lebih tinggi kemudian kami juga berhasil membuat rosaline dengan subtitle yang berbeda dengan sifat elektron penarik elektron nah kita mendapatkan fakta bahwa disini dengan adanya gugus penarik elektron rosaline kita buat dia menjadi lebih mudah teraduksi dan dengan adanya gugus di chlorobenzene kita malah bisa men-trap spesi dari 25 kronos hari merupakan sebutu senyawa radikal nah kalau misalnya tadi di judul saya memang sudah beri apa namanya badai sekundar tapi hasilnya sebetulnya belum belum sampai kesana namun saya teringat ini saya lecture-nya di material apa namanya aplikasi sudah lah saya sebutkan saja ya aplikasi yang ingin kita capainya ini itu gambaran saja tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau misalnya dari organik itu biasanya ada embel-embel kalimat next generation sebetulnya kita tidak membalikkan senyawa yang apa namanya sangat rumit misalnya dari terlalu besar sehingga kelarutannya menjadi kurang nah ada beberapa fitur yang menunjukkan bahwa kita memang bisa bergerak misalnya dengan simple dari baterai dengan bubus karbonil ini beberapa baterai karbonil yang ada ini kalau misalnya dilihat banyak datanya jadi ini perbedaannya katanya berbeda dengan baterai litium sekarang jadi walaupun dia itu caranya itu secara teoritis besar tapi praktisnya katanya lebih kecil tapi ketika kita bermain dengan baterai organik kita memang kelemahannya disini tadi misalnya kelarutan terkadang masih rendah dan terkadang kita memiliki beberapa titik poin redox tapi dengan adanya beberapa poin redox jadi chartnya berbeda-beda tapi kita bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar jadi kalau misalnya senyawa ini contohnya jadi kita secara teoritis dia 86 tetapi kalau misalnya kita lihat ini bukan redox cycle ini salah ketik ini kalau kita anggap dia sebagai dua elektron redox maka kapasitasnya akan meningkat dua kali lipat seperti itu potensi dari baterai organik mungkin sekian sekian presentasi dari saya ini adalah grup saya di Korea kalau misalnya ada penggemar drama aslinya seperti ini wajah-wajahnya jadi tidak secak cakep semua tampan yang ada di drama semuanya sejonggi jadi ini ini mungkin satu hal yang mau saya sampaikan juga jadi kalau misalnya di luar itu kami memiliki semacam tradisi homecoming jadi kami liburan bersama-sama ini saya kira cukup baik untuk suatu grup jadi ada semacam jalan bersama ini hal yang bisa kita kembangkan di Indonesia ini saya tambahkan sedikit ini di pesa penyambutan saya waktu saya ambil S3 ini profesor saya kalau di sana mereka main beer kebahagiaannya paling teh manis seperti kakola dan yang unik di sini sebagai mahasiswa baru baru datang ke Eropa ini musim summer saya masih pakai jacket jadi saya dilihatin di mana-mana tapi kita kalau di Indonesia kayaknya biasa-biasa aja kemana-mana pakai jacket bahkan kalau di motor kayaknya pas musim panas ada yang pakai jacket winter juga biasa jacket winter ada busa-busanya oke mungkin itu saya itu saja presiden saya terima kasih saya kembali langsung diketik ataupun kalau misalnya mau langsung ditanyakan bisa juga langsung apa namanya raise hand juga boleh oke saya mulai dengan pertanyaan pertama ya untuk Ibu Lydia ada pertanyaan dari Trisna Trisna bertanya mengenai modifikasi antimony sulfide dengan cadmium tadi jika diperhatikan di slide yang ditunjukkan ada penurunan jumlah pertumbuhan kristal yang ke arah vertikal ketika jumlah cadmiumnya ditingkatkan dari 3% ke 9% sedangkan dari 1 ke 3% orientasinya menjadi improve kenapa seperti itu di atas 3% ke 9% menjadi berkurang silahkan di Ibu Lydia ya saya injit share screen ya saya rasa lebih mudah dijelaskan pakai gambar ya thank you for the question ya memang benar jadi intinya kita itu tidak mau dengan menggunakan 3% dengan menggunakan additional cadmium kita ingin suppress this 0-0-2 cadmium sulfide jadi cadmium sulfide yang baru itu digunakan untuk menutupi fase 0-0-2 daripada cadmium sulfide karena di 0-0-2 cadmium sulfide inilah yang bisa menyebabkan Sb2-S3 untuk tumbuh secara horizontal jadi kalau kita pakai misalnya 1% cadmium mungkin hanya sebagian dari 0-0-2 fase yang tertutup kalau waktu kita menggunakan 3% cadmium itu jumlah fase 002 yang ditutupi oleh cadmium sulfide ini just nice sehingga yang cadmium sulfide yang terekspos itu hanya 1-0-0 yang memang ingin kita expose supaya Sb2-S3 bisa tumbuh secara vertikal tapi kalau misalnya kita pakai cadmium yang kebanyakan misalnya lebih dari 5% 9% itu jumlah cadmium sulfide yang menutupi cadmium sulfide di bawahnya itu terlalu banyak dan malah ini agak amorphous dan malah membuat lebih banyak Sb2-S3 yang tumbuh secara horizontal jadi itu yang kami temukan sampai saat ini ya terima kasih kalau boleh follow up Lydia berarti apa tadi juga udah dijawab berarti cadmium sulfide yang freshly depositednya ini apakah pas tadi dilihat di TEM ada orientasi tertentu atau ini justru amorphous atau gimana statusnya ya I think this is amorphous kayaknya tipis banget ya kita juga gak sempet ngelihat in detail cadmium sulfide apa tapi kita suspect itu amorphous karena sebenarnya cadmium sulfide ini di deposit bersamaan dengan Sb2-S3 jadi kita masukkan sedikit cadmium salt jadi dia semacam karena cadmiumnya kayaknya interact with the sulfide at the dangling bone of the bottom cadmium sulfide jadi it's about the kinetics dia lebih cepat bentuk di cadmium sulfide before the Sb2-S3 start to grow jadi ini semacam ada kompetisi juga lebih cepat yang mana oke siap terima kasih pertanyaan selanjutnya oke mungkin saya apa namanya alternate dengan pertanyaan buat Pak Diki di kolom chat belum ada tapi mungkin dari saya dulu kalau gitu atau kalau ada teman-teman yang mau saya take advantage bagi being moderator saya tanya kalau yang saya apa namanya dari 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 sisi tentunya saya banyak pertanyaannya sekarang dari sisi aplikasinya karena tadi yang sintesis kimia organiknya saya nurut aja kalau yang dari segi aplikasinya kalau kita bayangkan nanti rosarin ini akan dipakai di baterai sebagai apa ya maksudnya sebagai elemen apa di dalam baterainya itu sendiri yang menjadi kalau yang saya ngerti prosesnya adalah tadi chargingnya di oxidation state yang berbeda itu dari redox cycle-nya itu ada kita bisa lihat charging dan dischargingnya tapi di dimana sebagai elektrodanya lalu electrolytenya apa apakah sudah ada gambaran meskipun mungkin masih next generation baterai tapi apakah sudah ada gambarannya nanti aplikasinya seperti apa jadi untuk rosarin sendiri sebetulnya ini ada beberapa jadi beberapa misalnya peneliti memang lebih fokus pada senyawa organik sebagai elektrolit misalnya ionic liquid yang dimodifikasi supaya dia menjadi elektrolit yang baik namun kalau misalnya kita lihat dari senyawa rosarin ini sebetulnya disini kami ingin mengembangkan senyawa organik tersebut sebagai elektrodanya sekarang ini elektroda dari senyawa organik ini sudah banyak penelitian yang dipapis bahkan kalau misalnya saya share screen ini adalah salah satu paper saja ini dari Nature tahun 2008 jadi memang dari perkembangan teknologi misalnya teknologi energi storage atau yang berhubungan dengan energi sekarang atau mau dia device misalnya mobil segala macam ini mungkin hal yang paling kita tidak lihat adalah kita disana membutuhkan baterai jadi misalnya tadi boleh dia meliti tentang solar cell solar cell itu tidak bisa listriknya kita langsung pakai seperti itu jadi kita harus storage dulu dalam bentuk dalam baterai dan baru nanti diaplikasikan memang disini untuk litium misalnya organik sendiri ini biasanya nanti masih ada logam yang dipakai tapi salah satu keuntungannya logam yang dipakai sekarang kantor logam itu bisa bermacam semacam akali jadi tidak hanya litium saja sekarang sekarang mungkin kalau misalnya kita melihat dari isu-isu global misalnya elemennya sekarang makin berkurang segala macam seperti itu ini menyebabkan jadi memang sangat pengembangan baterai sekunder dari senyum organik karena pada dasarnya kita sintesis apapun yang kita butuhkan bisa kita lakukan tapi mungkin kita tahu sintesis itu tidak sebenarnya itu pada akhirnya jadi memang harus benar-benar strateginya kemudian desainnya itu harus benar-benar dibuat dengan sangat baik mungkin begitu terima kasih Pak Diki jadi mudah-mudahan sebagai elektroda oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saya lihat ada diskusi dari Bu Lidia dengan Prof. Fulet dan itu mungkin bisa di situ aja mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya atau nanti mungkin kita bisa circle back ke itu kalau bisa di-share dengan teman-teman semuanya yang belum baca di chat mengenai apa namanya di luar scientific topic yang ditunjukkan hari ini ada pertanyaan dari Eka Nur Hidayah dari Universitas Indonesia mengenai toksisitas kadmium nih Lydia yang wajar yang normal sebagai ini kadmium, lead, dan lain sebagainya termasuk logam yang berbahaya bagaimana apa saja yang perlu diperhatikan saat mensintesis kadmium supaya dampak negatifnya bisa digunakan setelahnya bisa diminimalisir setelahnya silahkan mungkin kalau secara sintesis so far kita sintesisnya solution process jadi biasanya dalam bentuk cairan cadmium itu biasanya lebih bahaya kalau dalam bentuk fume kalau di-inhale jadi kalau misalnya if we do it by solution harusnya lebih tidak dangerous dan juga kami menggunakan very little amount of cadmium biasanya itu 3% sampai 30% saja jadi in terms of amount of cadmium compared to other elements itu sangat sedikit it is unfortunately memang cadmium itu toxic kami pun berusaha untuk tidak pakai cadmium sebenarnya awal-awal research CIGS dan CZPS itu N-type material itu cadmium sulfide dan banyak orang yang ingin tidak mau menggunakan cadmium sulfide tapi sangat sulit karena kebetulan entah kenapa yang toxicity-nya tinggi ini biasanya good material for energy harvesting kalau yang kalian tahu perovskide itu juga tidak bisa lari dari LED atau PB people try to change with other materials but none of them works kebetulan yang kami pelajari dari cadmium ini kami tetap mempelajari cadmium walaupun mungkin nantinya di industri belum tentu terpakai secara besar salah satu motivasi kami menggunakan cadmium kami ingin belajar kenapa cadmium ini bagus jadi properti apa dari elemen cadmium ini yang menyebabkan defect di CZPS itu bisa suppress kenapa elemen lain tidak bisa kenapa cadmium bisa jadi salah satu mungkin hipotesis yang saat ini kami gunakan mungkin itu ada hubungannya dengan okupansi di orbital d jadi kita sudah mempelajari banyak transition metal manganese magnesium beri titanium dan lain sebagainya biasanya kalau yang orbital d nya itu cuma setengah diisi itu kurang stabil karena banyak oxidation state nah ini kemungkinan banyak menyebabkan banyak defect tapi kalau yang orbital d nya itu penuh nah itu biasanya lebih stabil jadi mungkin salah satu yang bisa dipelajari dengan jadi all this toxic material may not in the end mungkin tidak akan bisa dipakai tapi kita bisa belajar dari toxic material ini untuk sintesis better material non-toxic material in future semoga saya menjawab pertanyaannya kebetulan sebenarnya cadmium sendiri sudah digunakan banyak digunakan di baterai walaupun sudah phase out lalu di solar cell sendiri ada industri cadmium telluride yang juga sebenarnya salah satu tim solar cell yang lumayan sukses dibandingkan yang lain dan kalau di sintesis sendiri so far sama kita membuang chemical nya itu dengan hati-hati dengan mengikuti peraturan untuk toxic material jangan asal dibuang di sink i think it should be ok gitu saja mungkin dari saya atau kalau misalnya ada yang itu semoga saya menjawab pertanyaannya dari Eka terima kasih kelihatannya sudah Eka sudah menjawab jadi teringat dulu waktu saya PhD pas di grup sebelah ngerjain cadmium sulfide quantum dot solar cell dan kebetulan ada insiden pas transfer beaker atau apa battlenya dari masuk apa namanya itu glove box begitu dievakuasi ternyata pecah di dalamnya begitu dibuka fume cadmiumnya kemana-mana aduh kita langsung evakuasi satu kebetulan saya gak ke lab tapi satu gedung dievakuasi jadi harus hati-hati ya oke ada pertanyaan selanjutnya tapi ada ada yang raise hand dari pak halil silahkan pak munawar halil kalau mau memberikan pertanyaan secara langsung monggo baik terima kasih pak fatwa bu lidia dan pak diki terima kasih atas diskusi dan presentasinya mungkin saya ada satu pertanyaan ke pak diki dulu apa namanya saya pernah baca kalau tidak salah memang kan keuntungan dari organik bateri ini apa namanya fleksibilitas ya jadi kan nanti orang apa namanya bayangannya wearable kayak gitu baterainya ya jadi tipis dan lain sebagainya gitu nah cuma untuk yang sebenarnya menarik sih saya kebetulan saya juga bukan latar belakang saya bukan organik organik saya inorganik nah apa namanya kalau tidak ini kan kalau kita lihat extended porfirin apa namanya pernah mencoba jadi kompleks gak gitu taruh logam di tengahnya terus jadi katoda gitu apa yang terjadi gitu mungkin ini saya gak tahu sih apakah sudah ada penelitian seperti itu terutama untuk yang dan kira-kira apakah itu akan solve tadi kan apa namanya mengatasi konduktivitas dan solubilitas tadi dengan menggabungkan beberapa substituen ada elektron donating elektron withdrawing gitu ya nah kalau kita jadikan kompleks seperti apa ternyata ya kita porfirin kan biasanya kalau di unorganik kita biasanya kompleks kan gitu itu mungkin untuk Pak Diki nah kalau untuk Bu Lydia mungkin ini general question saja kan kalau kita berbicara saya tertarik dengan veropskite solar cell tadi problemnya itu kan moisture ya musuhnya nah itu kira-kira memang sih banyak kalau gak salah saya juga kemarin lihat-lihat di Twitter dari grupnya Saliba itu dia sudah bikin yang bisa sampai jadi jadi S gitu ya dia ada fotonya gitu itu masih apa namanya respon masih bagus nah kira-kira apa namanya kedepannya kalau dengan veropskite ini ya tadi sebenarnya menyambung dari pertanyaan dari toxic materials nya kan ada yang pakai bismuth base veropskite gitu ya atau yang lead free veropskite nah kira-kira mungkin direction nya sejauh mana ya kira-kira apa namanya kedepannya memang memang pasti masih banyak yang harus dilakukan sih cuma minta insightnya saja kira-kira seperti apa mungkin dari saya itu aja Pak Fatma terima kasih kesempatannya ya terima kasih Pak Kalil monggo Pak Diki dulu mungkin silahkan baik terima kasih ini mungkin saya sekalian ini menjawab Pak Ian ya kalau misalnya ini tadi kan ini ada di chatting sebagai biasanya yang melakukan reduksi itu ya jadi mohon dikoreksi juga karena kebetulan saya sendiri memang belum sempat sampai ke sana ini adalah penelitian yang terhenti dan saya sebetulnya sangat ingin mengembangkan ini di Indonesia karena organik baterai ini saya lihat Indonesia sendiri sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang katanya ingin membangun industri baterai sekendari baterai baterai di Indonesia memang demandnya sangat besar sekali ini mungkin saya perlihatkan juga kalau misalnya tadi Pak Pak ini misalnya dengan menggunakan metal kami sendiri memang ada beberapa penelitian melakukan kompleks dari senyawa expanded portpirin ada beberapa penelitian terkait yang dilakukan kolega saya saya sebetulnya terlibat juga waktu itu saya membuat borong kompleks tetapi memang itu masih sangat limit analisis yang kami lakukan jadi memang kalau berbicara dengan Rosaring itu permasalahannya karena kelarutan kalau misalnya sudah kelarutan itu kita susah kemana-mana jadinya itu harus desain ulang sebaiknya yang kecil-kecil saja jadi kalau kita lihat contohnya disini si organik baterai ini biasanya dia tidak beri sendiri karena oksidasi reduksinya khususnya kalau kita katakanlah senyawa karbonil itu kan istilahnya ketok dan enol jadi dalam bentuk ketokannya dan bentuk enolnya ini biasanya dia menggunakan logam-logam alkalis saja jadi masih kantornya logam misalnya masih litium kemudian sekarang banyak penelitian dengan sodium organik baterai dan ada juga yang polivalen itu saya belum lihat dia logam transisi tapi masih menggunakan seperti magnesium seperti itu saya kalau misalnya ada ini kalau misalnya dilihat ini 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 kalau misalnya kita lihat disini cukup besar biasanya kapasitas misalnya senyawa di image ini memiliki kapasitas teoretis 27 dan ternyata cycle pertama itu mereka mendapatkan hampir 230 jadi 93 persen dan setelah beberapa 25 cycle turunnya masih reasonable jadi memang pengembangan dari organic baterai ini saya sih sangat tertarik sebetulnya tapi sekarang masih saya baru bergabung di ITB 2019 jadi ya bertahap mungkin begitu terima kasih Pak Diki mudah-mudahan bisa mengintroduce lebih banyak inovasi silahkan kalau gitu sekarang buat Lydia tadi perbanyaannya tentang outlook for proskite oke jadi mungkin saya jawab untuk stability proskite stability saya rasa so far jawabannya ada di it has to be soft in different approach jadi salah satunya mungkin di stack device proskite sendiri layer-layer apa yang mudah berreaksi dengan water molecule itu harus dieliminate lalu misalnya kalau di proskite banyak yang pakai TiO2 TiO2 lebih unstable under UV light sekarang sudah diganti dengan thin oxide lebih stable under UV light lalu mungkin organic molecule yang dipakai seperti spiro bisa diganti menjadi inorganic molecule jadi ini ada beberapa cara tapi menurut saya yang paling penting adalah encapsulation strategy dimana sekarang banyak publication yang menggunakan polymeric base encapsulation untuk mencegah moisture penetration into proskite saya rasa banyak yang bisa diambil dari perkembangan di bidang OPV karena OPV organic photophotic sudah I think this is the same problem as OPV yang sudah mulai dipelajari mungkin 10 tahun lebih awal daripada proskite jadi banyak teknologi enkapsulasi yang bisa dipinjam dari OPV untuk proskite sendiri lalu untuk LAT LAT unfortunately sampai sekarang itu belum ada yang bisa gantiin LAT biasanya yang non-LAT efisiensinya mentok 10% 11% kalau kayak gitu mendingan pakai CZTS aja nah ya so but maybe if oke sekarang salah satu yang sedang digalakkan oleh orang-orang yang pro-proskite adalah menggunakan proskite ini sebagai tandem cell di silikon jadi proskite itu kan band gapnya lebih tinggi daripada silikon sehingga dan bisa diatur bisa dijadikan high band gap proskite sehingga bisa diletakkan di atas silikon sehingga bisa harvest spektrum atau solar spektrum yang tidak kurang bisa diharvest oleh silikon nah mungkin kalau misalnya dijadikan tandem cell di solar farm yang jauh dari civilization ya yang gak masalah lah ada LED karena mungkin juga yang jarang ada interaksi dengan manusia saya rasa itu potensi untuk proskite sampai saat ini walaupun mungkin juga banyak dari kemis-kemis ya mungkin saya juga bisa I throw this back to all the kemis who are listening right now kalau kalian memang punya good idea of replacing LED with other things ya silahkan mungkin be smooth so far slightly better atau bisa juga diganti organic molekulnya dengan inorganic molekul ya sekarang juga ada yang fully inorganic proskite ya jadi tidak F-A-M-M-E lalu mungkin pakai sisium dan lain sebagainya mungkin itu saja dari saya kalau untuk stabilitas di ice ya saya rasa itu usually ya solar cell itu unstable at high temperature jadi karena kan under prolonged illumination kalau kita taruh di atas benteng biasanya solar cell temperaturnya bisa naik ya yang silicon solar cell saja the actual temperature of solar cell bisa sampai 70 derajat 80 derajat nah yang lebih harus diperhatikan itu degradasi under high temperature kalau under low temperature itu biasanya malah pasifate defect malah bagus biasanya ya ya mungkin itu saja dari saya terima kasih gimana Pak Halil oke oke siap ada pertanyaan lanjutan mungkin kita ambil dua lagi ya karena udah mau dua jam udah hampir dua jam kita caranya ada pertanyaan dari Demas Aji di mahasiswa PhD di Mahidol University Thailand untuk Ibu Lydia kalau tadi kita bicara tentang stabilitas perovskite yang kebetulan Demas juga bekerja di mengerjakan perovskite topiknya bagaimana kalau antimony sulfite nih stabilitasnya apakah lebih baik dibandingkan dengan perovskite ya so far antimony sulfite termasuk stabil ya biasanya kalau inorganic biasanya lebih baik lah dibandingkan dengan yang organik inorganic molecule ya oke ya mungkin Demas bisa consider ganti topiknya jangan ya lanjutkan topiknya oke ada perovskite gak apa-apa yang penting ada ada glovebox aja ya betul ada pertanyaan lainnya silahkan saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya kalau tidak ada mungkin saya ambil pertanyaan terakhir ya atau kalau ada pertanyaan saya mungkin simple aja nih mengenai tadi yang building integrated PV ya yang ditunjukkan oleh Ibu Lydia apakah ada tentunya kan efisiensinya berkurang ya untuk building integrated PV karena transparansi tadi apakah sudah ada apakah ada target tertentu untuk iluminasi kondisi tertentu yang harus dicapai agar techno economically make sense gitu apakah ada 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 studi seperti itu apakah ada hard target efficiency value yeah i think it's a very very important question ya saya rasa ini a bit difficult karena sebenarnya kalau building integrated PV itu consideration nya itu angle of illumination ya kan lalu ada juga karena sebenarnya kalau building itu kita juga mesti consider shading effect ya jadi kalau ada neighboring building yang cast a shadow upon it jadi itu biasanya juga sulit ya saat ini saya belum i'm not aware of any particular universal target on what to be achieved yang paling biasanya ya kalau bisa as high as possible ya cuman memang illumination angle itu is very difficult itu kalau untuk yang di tembok saja karena biasanya illumination itu gak perpendicular itu aja udah bisa reduce significant build lalu kalau semi transparent itu dikurangi lagi dengan kita mengurangi the thickness of the absorber itself karena kalau absorber nya sendiri kan biasanya black very very opaque ya nah dengan ngurangin thickness saja most of the time efisiensi kita drop by half terus kita juga mesti consider the transparency of the IPO kita juga mesti design PCO yang lebih transparent the IR misalnya but usually when we do this the conductivity decrease jadi memang software is difficult usually semi transparent solar effisiensi itu about half of the non transparent solar yeah oke terima terima kasih jadi mungkin lebih fundamental saat ini lebih fundamental ya atau mungkin kalau seperti itunya bisa dianalisakan case by case ya mungkin tadi benar juga ya gak kepikiran bahwa beneran kalau ada building tertentu mungkin bisa kita calculate tapi kalau untuk in general it's really hard to find a hard number yang kita mau targetkan gitu ya mungkin ya ya tapi so far memang sih unfortunately at the moment I think economically belum terlalu appealing ya karena kayaknya lebih mahal karena juga installation cost sebenarnya solar cell tuh mahal installation costnya dan harus structurally the building must be able to take up the weight of the solar channel itu gak mudah juga gitu jadi kalau new building mungkin bisa tapi kalau old building itu rasanya sulit kalau misalnya mau ditaruh di 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 dinding ya kalau di roof knock maybe easy ya oke oke siap kalau begitu kalau sudah saya lihat juga di chatnya sudah tidak ada pertanyaan lagi terima kasih banyak diskusinya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita Ibu Lydia Pak Diki terima kasih atas materinya juga kepada rekan-rekan kolaborator IMPAT ya hostnya kali ini kan ITB Pak Brian membantu saya dalam penyelenggaraannya sayang sekali berhalangan hadir tapi juga rekan-rekan dari UI dan juga ITS yang menjadi partner IMPAT sebagai pelaksana lecture series ini dan juga terima kasih kepada semuanya teman-teman tentunya untuk atas partisipasinya diskusinya dan apa namanya attendance-nya mudah-mudahan kita bertemu lagi insya Allah bulan depan di acara lecture series selanjutan topiknya dan pembicaranya akan diinformasikan melalui jalur biasa melalui bagaimana teman-teman bisa sampai ke sini intinya melalui mailing list IMPAT dan juga sosial media bagi yang belum bergabung tentunya juga kami sarankan untuk bergabung biar mendapat biar gak ketinggalan info-info karena saya biasanya kirimkan infonya melalui email mengenai lecture series ini oke dengan demikian terima kasih semuanya mohon maaf bila ada kesalahan selamat berakhir pekan udah weekend di Jakarta di Bandung Singapura dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih selamat sampai jumpa bulan depan